Pemerintahan di IKN Nusantara akan berbeda dengan daerah lain di Indonesia, salah salah satunya soal sebutan untuk daerah tingkat 2, dikutip dari Kompas.id, administrasi wilayah IKN sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia sebagaimana dipaparkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian dalam negeri Amran, dalam Rekornas IKN, ada beberapa kehususan pemerintahan daerah khusus IKN. Salah satunya, Kepala WKN setingkat Menteri dan diangkat Presiden dengan persetujuan DPR di IKN juga hanya ada pemilihan umum Presiden dan tidak ada pemilihan kepala daerah, Tutur Amran, sebagai daerah otorita tingkat 1 seperti provinsi, wilayah IKN dibagi menjadi wilayah administratif setingkat kota yang disebut Kuta Negara dan wilayah administratif setingkat kabupaten yang disebut Negara. Adapun Kepala Wilayah Administratif akan ditunjuk oleh Kepala WKN, Kuta Negara atau Negara dibagi beberapa banwa yang seperti Kelurahan, tidak ada kecamatan di IKN, ini masih dibahas terus, Ujar Amran, kewenangan khusus OIKN terutama terkait pemberian fasilitasi dan kemudahan berinvestasi, pengembangan daerah bekerja sama dengan daerah mitra pembangunan, penataan lingkungan hidup, serta pengaturan dan penataan ruang di kawasan strategis, adapun semua urusan pemerintahan absolut. Seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, monitor dan fiskal, serta agama tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!